Timnas Turkmenistan U23 mata-matai Garuda Muda Ibar jadar banjir pujian usai bantai Taiwan Rajukan STY di prediksi lolos Piala Asia U23 2024 Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update Timnas Taiwan penasaran ingin kembali melawan Timnas Indonesia U23 Usai disikat 0-9 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Sang pelatih Seng Taylir mengakui laga melawan Garuda Muda berat bagi Taiwan Meski demikian, Taiwan tetap berharap bisa kembali menguji kekuatan Indonesia Kegalahan telak dari Indonesia membuat Taiwan sebagai tim pertama yang tersingkir dari kualifikasi Dan gagal lolos keputaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar Seng Taylin menuturkan Taiwan harus menerima berondongan gol dari Indonesia Karena membuat sejuplah kesalahan fatal Namun hal tersebut menjadi pelajaran berharga untuk kembali membangun skot ke depannya Gelandang Timnas Indonesia U23 Ivar Jainer mendapatkan pujian tinggi dari netizen Usai mempermalukan Taiwan dengan skor 9-0 Kedati tak mencetak gol, kepercayaan tampil sejak menit pertama dibayar penuh Ivar Jainer Dengan penampilan apik di lapangan Bermain dengan skema 4-4-2, Ivar Jainer menjadi kelandang jangkari Yang menjaga keseimbangan tim merah putih saat menyerang maupun bertahan Pengawai LC Utre itu pun sukses mencetak dua asis berkelas Dikutip dari unggahan kolom komentar unggahan PSSI Banyak depisan tanah air yang memuji kualitas umpan Ivar Jainer Ada juga yang menganggap Ivar Jainer selevel dengan bintang top dunia Seperti Tony Kroos hingga Bruno Fernandes Kemenangan besar Garuda muda mendapatkan apresiasi dari ketua mumpi PSSI Eric Thohir Melalui unggahan Instagram pribadinya, Eric Thohir terlibat memasuki ruang ganti para pemain usai pertandingan Suntak unggahan video masuk ke ruang ganti itu pun mendapatkan banyak respon marganet Menariknya, ada beberapa warganet yang meminta Eric Thohir untuk tak mau menerima pinangan purple Untuk dicalonkan jadi calon wakil presiden 2024 Hal itu agar Eric Thohir terus fokus mengurus sepak bola Indonesia selaku ketua PSSI Ada juga warganet lainnya yang meminta masyarakat Indonesia untuk tak memilih Eric Thohir Jika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Indonesia Pasalnya, Menteri BUMN tersebut dianggap telah memberikan perubahan bagi timnas Indonesia saat ini Momen menarik terjadi ketika Turbanistan U23 tampak mata-mata Ika Ruda muda Kalah membungkam Taiwan dengan skor telak Tak hanya staf kepelatian, Turbanistan juga membayang para pemainnya untuk menyaksikan skor Aswan Sintayong Yang akan menjadi lawan terakhir di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Dikutip dari bola.com, rombongan timnas Turbanistan U23 tersebut sudah datang sebelum stepak mulai digelar Mereka menepati tribun khusus tamu yang berada satu tingkat di atas tribun VVIP Stadion Manahan Momen tersebut terhitung unik sebab pada laga sebelumnya hanya jajaran staf kepelatihan timnas Indonesia U23 Yang dibimbing oleh Sintayong saja yang melakukan tugas pemantauan laga Turbanistan kontra jenis Taipei U23 Bahkan pelatih timnas Turbanistan U23 Ahmed Agamir Redo Sebelumnya sempat mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan untuk tak menyaksikan laga timnas Indonesia kontra Taiwan Lantaran ingin fokus menjalani latihan Bintang timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand memprediksikan laga antara Garuda muda versus Turbanistan U23 Bakal berjalan menarik Pasalnya kedua tim menganggap laga pampungkas di grup kartu tersebut sangat penting Demi memastikan diri lolos keputaran final Piala Asia U23 Menariknya Marcelino menegaskan squad Garuda muda akan berusaha tampil menggila Seperti saat menang 9-0 atas Taiwan Tentunya agar bisa meraih hasil maksimal dalam laga tersebut Pemain KMS Kadinsi itu menyebut bakal memanfaatkan waktu judai yang ada Kuna mempersiapkan diri agar mampu kembali menjalankan berbagai instruksi pelatih dengan baik Ketua Mumpayasasi Erick Thohir menegaskan dalam membangun olahraga Khususnya sepak bola harus dilakukan dengan cara kolaborasi dan tidak bisa jalan sendiri Sebab untuk mengatasi ketertinggalan sepak bola Indonesia dengan negara-negara Paderasi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak salah satunya perguruan tinggi Hal itu dinyatakan Erick Thohir saat melakukan penandatanganan MOU dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya Bersama 12 lembaga pendidikan tenaga kependidikan Erick Thohir menyatakan dipilihnya UDST dengan 12 LPTK sebagai perguruan tinggi yang diajak kerjasama dengan PSSI Tak lain karena selama ini ilmu olahraga sudah banyak dipelajari di banyak universitas Pihaknya akan menjadi lembaga untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu olahraga sekaligus memberikan sertifikasi agar terjadi sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat Manager Timnas Indonesia, Endri Erawan, belum bisa memastikan pemain yang berkarir di luar negeri bisa bergabung ke Timnas U24 untuk ASEAN Games 2022 pada 23 September hingga 8 Oktober mendatang di Cina Endri menjelaskan skuad Timnas U24 akan didominasi nama-nama dari Timnas U23 yang saat ini ikut kualifikasi Piala Asia U23 2024 Nantinya ditambah 3 pemain senior Dengan demikian 5 pemain Timnas U23 yang berkarir di luar negeri yakni Pratama Arhan, Alkan Bagot, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafa Lestrik masuk incaran Namun PSSI masih menunggu jawaban dari klub pemilik lantaran ASEAN Games bukan merupakan agenda resmi FIFA Diketahui PSSI tidak memasang target juara di ASEAN Games 2022, tetapi federasi berharap skuad Garuda Muda bisa melangkah jauh Cabar sepak bola Indonesia terakhir berpartisipasi pada ASEAN Games 2018 lalu Gelandang Persi Badung, Deddy Kusnandar menilai peluang Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Piala Asia U23 2024 di Qatar sangat besar Selain karena faktor tuan rubah, mantan Kapten Garuda Muda itu mengakui bahwa skuad Aswan Sintayong kali ini dihuni banyak pemain berkualitas Selain itu pemain yang akrab di Sapa Dado berpesan kepada pemain Timnas Indonesia U23 untuk bekerja keras menampilkan permainan terbaiknya dan tidak menganggap enteng lawan Melihat kondisi sekarang, Timnas Malaysia U23 bisa lolos ke Piala Asia U23 2024 berkat bantuan Timnas Indonesia Hal itu terjadi juga seketasan Sintayong menang telak atas Timnas Turkmenistan U23 dalam laga Pamungkas Grup K Kualifikasi Piala Asia U23 2024 Pasalnya saat ini Malaysia hanya berpotensi lolos lewat jalur runner-up terbaik Untuk itu, jika Garuda Muda mampu mempermalukan Turkmenistan, maka Malaysia berpotensi unggul selisiko dan merebut satu tempat runner-up terbaik untuk lolos Keputaran final Piala Asia U23 2024 Potensi Timnas Indonesia U23 menang telak atas Turkmenistan U23 sendiri sangat besar Berdasarkan performa saat menggilas Taiwan U23 dengan skor 9 posong Kemenangan besar atas Taiwan menjadikan Garuda Muda salah satu tim terkejam kedua dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024 Di antara tim-tim Asia Tenggara, Timnas Indonesia U23 memimpin dengan produktivitas gol yang mengesankan Timnas Thailand U23 mengumpulkan 8 gol dari 2 laga diikuti oleh Timnas Vietnam U23 dengan 7 gol Dan Timnas Malaysia U23 dengan 6 gol Namun yang paling mencolok adalah fakta bahwa Timnas Indonesia U23 masuk dalam daftar tim Asia dengan produktivitas gol tertinggi Mereka berada di sebelah Timnas Yordania U23 yang juga mencetak 9 gol dalam pertandingan yang sama Namun berada di bawah Irak setelah mengancurkan Timnas Michael U23 dengan skor 13-0 Dengan penampilan gemilang ini, Timnas Indonesia U23 telah menunjukkan potensinya dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama dalam kompetisi ini Diharapkan Garuda Muda dapat mempertahankan momentum positif ini dan meraih sukses lebih lanjut dalam upaya mereka menuju putaran final Piala Asia U23 2024 Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga Terima kasih telah menonton